Ngopi, pemilu, sesungguhnya juga sudah disediakan di belakang, aduk sendiri sesuai celera. Pada malam hari ini, kita akan bicara soal pemilihan Kepala Derah 2020 yang sama-sama kita harapkan dapat berlangsung secara damai. Ini dari sisi penyelenggaraan teknis, dari sisi pengawasan maupun eskalasi di tatanan masyarakat. Hadir di sini Ketua Buaslu dan Ketua BMA yang merupakan representasi dari kelompok masyarakat di Kabupaten Muku-Muku. Kalau ketua orang Muku-Muku itu yang tua dapat di teki. Jadi kalau aduk kepala kaum gitu kan, di atas lagi itu Ketua BMA. Yang kita harapkan bisa menjadi jembatan menyampaikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam kontestasi pilkada ini, mari kita sambut secara demokratis dan berlangsungnya setiap tahapan itu secara damai. Dan tentunya kami dari sisi penyelenggaraan memastikan proses yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Nanti akan diberi kesempatan kepada Ketua Buaslu dan Ketua BMA juga menyampaikan rilisnya kepada teman-teman media malam hari ini, khusus peserta kita adalah teman-teman media agar dapat memberitakan, karena menyambung lidahnya, KPU ini salah satunya adalah media untuk mensosialisasikan. Ini berharap seperti teman-teman bisa mensiarkan, ajarkan, dan hibat untuk pelaksanaan pilkada yang damai. Bahwa sampai dengan saat ini, tahapan pilkada sudah memasuki tahapan pengumuman pasangan calon. Hari ini KPU Kabupaten Muku-Muku menayangkan pengumuman pendaftaran kepada seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan diri mencalon sebagai kepala daerah. Tentunya di tahapan ini, pendaftaran pasangan calon hanya bisa diusulkan oleh gabungan partai politik ataupun partai politik yang memiliki kursi dengan dimulai cukup. Kemudian waktu pendaftaran nantinya, sesuai tahapan di KPU 5 tahun 2020, itu berlangsung tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Hanya 3 hari waktu pendaftaran ini sangat singkat sekali. Dan kami berharap nantinya pasangan calon dapat mengkabarkan kepada KPU, memberitahu kepada KPU jadual mereka untuk pendaftaran. Maka kami membantu para calon juga untuk mengutus LU-nya, berkomunikasi dengan KPU, agar kemudian pada saat pendaftaran nanti kita bisa atur jadualnya, agar tidak bersamaan. Pendaftaran ini di akhiri pukul tanggal 6, pukul 24.00 nantinya, sebagai syarat yang harus disampaikan oleh pasangan calon, ini berupa dukungan sejumlah 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR. DPR, hitungannya 25 kursi yang ada di DPR, maka minimal didukung oleh 5 kursi, partai politik atau bukan partai politik yang memiliki 5 kursi. Atau dengan pendekatan 25% suara sah hasil pemilih 2019. Tahap pencahalanan ini merupakan dimulainya kontestasi suksesi kepemimpinan daerah ini. Tentu ketika nanti pasangan calon sudah mendaftarkan diri ke KPU, di tatanan masyarakat tentu sudah mulai terjadi pengelopokan. Pengelopokan dari sisi dukungan, tentu masyarakat sudah mulai mengelopokkan dirinya untuk dukungannya kepada pasangan calon. Nah, dalam hal itu kemudian kita perlu mengajak masyarakat bahwa perbedaan politik, perbedaan pilihan demokrasi itu merupakan sesuatu yang mutlak terjadi, namun perbedaan itu kita sikapi dengan saling menyejukkan, saling menyejukkan agar kemudian pilkada yang damai di Kabupaten Muku-Muku ini dapat benar-benar terjadi dan harapan kita semua sampai dengan akhirnya nanti dilantik kepala daerah terpilih, di Kabupaten Muku-Muku tidak terjadi gejolah. Baik itu gejolah sosial di tengah-tengah masyarakat maupun gejolah di dunia maya ataupun gejolah di seber-seber hukum lainnya. Artinya, hasil dari pilkada nanti kita berharap masyarakat dapat menerima hasilnya dan menjadikan pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin daerah. Kabupaten Muku-Muku untuk pilihan bupati dan wakil bupati dapat berlangkum secara demokratis, tidak ada pengelompokan masyarakat, kalaupun ada perbedaan pandangan politik dapat disikapi dengan secara damai. Saya kira itu, rilis ataupun bawaan dari kami selaku penyelenggara teknis. Terakhir, kami sedikit menyinggung soal kampanye, bahwa talapan kampanye ini nanti dimulai 26 September 2020 dan berakhir di 5 Desember 2020. 71 hari masa kampanye ini merupakan titik rawan. titik rawan pengelompokan masyarakat, titik rawan eskalasi politik pada grafis naik dan turun. Nah, maka ini perlu sama-sama kita sikapi, paling tidak dari sisi pemberitaan, teman-teman media kami berharap menyajikan pemberitaan-pemberitaan yang edukatif, yang menyejukkan, yang tidak menuai, provokatif di tengah-tengah masyarakat. Ini harapan kami kepada teman-teman media, pada masa kampanye nantinya, 71 hari ini adalah masa di mana masyarakat akan menentukan pilihannya dan para calon akan menyajikan sukuhan-sukan visi-visinya untuk meyakinkan masyarakat. Saya kira itu yang penting kami sampaikan. Selanjutnya, kami minta Ketua Bu Aslu dan nanti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, kita berkata kepada Allah pada malam mencerah ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di KPK SDI ini. Kami di bawah seluruh sampai segini, sejujurnya sudah... agak certeran kami. Karena pas ke COVID-19 ini, dokumen kita setelah dihari-hari terus, ternyata sekarang kita ada kesempatan untuk kegiatan, sehingga kami agak susah mengatur jadwal kami di Kabupaten. Tapi belum tidak siap-siap, kami harus siap. Dan tadi-tadi sore Pak Ketua, jadi RWK, mengundang dari Diknas, Bereda PU, Pak Dedy yang datang, kami membahas tentang persiapan pendapatan untuk kajarung ini. Jadi, kami harapkan, dan kami juga sudah terbentuk pokjanya. Dan kami harapkan dengan adanya sebab pojak pokja yang sudah tertentu, dan bisa berhasil dengan teman-teman KPK dan kuartawan, kami harap sekali, kita dapat bersama-sama mensukseskan pilkanda ini dengan beruntungnya pemimpin-pemimpin kita yang amanah dan bertujuk. Mungkin itu pengantar kami. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPU, Kabupaten Kumoko, bersama seluruh komisioner KPU yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ketua, Bawasul, berserta seluruh komisioner-komisionernya yang hadir, yang akan menghormati rekan kami dari Binda yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini. Khusus juga buat Adinda Kami Budi Ramasantosa, walaupun beliau sebagai komisioner Bawasul, tapi bagaimana ini adalah buatnya saya, dan memang teman saya. itu hal yang positif tentunya, karena dengan kita berpunuh rembu, kita bersodisasi, sehingga semua program, semua peraturan penundangan, dan semua yang telah direncanakan oleh pihak penyelenggara dapat tersana dengan baik. Untuk itu, kami atas nama Badan Musul Adat, Kabupaten Kumoko. Dalam hal ini, untuk rilis atau himbawa yang akan kami sampaikan, saya terpaksa untuk membaca teks. Karena, supaya lebih akan nama ini, apa yang saya ucapkan ini nanti, betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam kertas ini. Sehingga, seorang adat Kabupaten Kumoko yang berjudul Ciptakan Pilkada Kabupaten Kumoko yang aman, damai, dan demokratis. Mari kita ciptakan Pilkada Kabupaten Kumoko yang damai, aman, dan demokratis. Pilkada yang damai, aman, dan tentram bukan hanya tugas dari TNI Polri. Tapi juga peran semua pihak seperti toko agama, toko masyarakat, toko adat, serta toko pemuda, dan seluruh komponen masyarakat. Bulu kita ingat bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi. Sehingga setiap warga masyarakat harus menjaga keamanan dan kenyamanannya. Untuk menciptakan ini, semua perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat adat, agama, dan pemerintah. kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya karena suara kita semua akan menentukan masa depan daerah kita ke depan. Dan jangan sampai ada yang gol put atau golongan putih. pilihlah pemimpin yang bisa membangun daerah kita ini ke depan untuk lebih baik. Jaga kondisivitas dengan menyuktiki rasa saling menghormati karena kita semua bersaudara. Meskipun berbeda suhu agama ras dan bahasa, mari kita ciptakan kondisi damai menghadapi tahun politik ini. Gunakan hak pilih dengan baik boleh beda tapi kita tetap bersaudara di bawah NKRI. Pilkan ini merupakan agenda demokrasi untuk memilih pemimpin yang beradab dan bersaing secara sehat. Oleh karena itu salah satu upaya penting kita adalah walaupun berbeda pilihan politik berbeda pilihan jangan sampai mengganggu dan merusak sendi-sendi persatuan dan persaudaraan. Mari kita wujudkan pilkada sebagai pilkada yang damai rukun berkualitas beradab dan demokrasi. Untuk itu kami dari Badan Musyarah Adat Kabupaten Mekomoko menghimbau dan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat seluruh elemen masyarakat adat Kabupaten Mekomoko agar kita tidak terjebak dalam pertikaian yang hanya membawa perbecahan antar masyarakat dua agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab demi kelangsungan kehidupan masyarakat serta meningkatkan kejahatan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Kabupaten Mekomoko tiga mari kita jadikan pilkada ini sebagai pilkada yang damai berkualitas beradab dan demokratis untuk itu agar semua pihak dapat menandiri dari perilaku perilaku yang menebar kebencian permusuhan dan pertentangan baik dalam ucapan maupun perbuatan empat walaupun berbeda politik namun tetap mengutamakan persadaraan kerukunan persatuan dan kesatuan lima menyerukan kepada masing-masing paslon beserta tim sukses dan para pendukungnya agar bersaing secara sehat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku enam menyerukan kepada segenap penilinggara pengawas petugas pengamanan pilkada harus bertindak adil jujur tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing tujuh akhirnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih itu memang pengalaman menjadi evaluasi kami terakhir pelaksana pilih kemarin khusus soal hak pilih jadi jadi KPU pada konteksnya itu menjamin dan melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu maupun pemilihan tentu kemudian pemahaman pemilih dan partisipasi aktif pemilih juga menjadi penentu untuk suksesnya pelaksanaan tersebut maka terhadap pilkada ini kita memulai dari pemutahiran data pemilih mulai dari melaksanakan penyusunan AKWK AKWK itu merupakan database awal untuk dilakukan pemutahiran merupakan sinkronisasi hasil DPT pemilu 2019 dengan DP4 terakhir kita bersyukur Kementerian sudah sangat terbuka dengan data DP4 bahkan sampai dengan perekaman terakhir diserahkan oleh medagri ke KPURI nah penyusunan daftar pemilih di AKWK ini kita lakukan pencermatan dengan baik menyisir kegandaan lalu kemudian memastikan pemilih-pemilih baru yang belum terdaftar di DP4 yang berusia 17 tahun itu kita data betul nah proses pemutahiran ini cukup singkat beda dengan pemilih yang lalu pemilih yang lalu satu tahun kita memutahirkan data pemilih di pilkada ini relatif singkat waktunya sekarang sudah masuk pada tahapan penyusulan hasil coklit tanggal 29 besok di tingkat PPS dilakukan pleno rekapitulasi lalu kemudian nanti di 4 sampai dengan 14 September itu di tingkat Kabupaten kita akan menetapkan DPS nah DPS ini puluhnya dari data pemilih nantinya kita berharap nanti di DPS ini peran aktif masyarakat kita himbau untuk sama-sama memastikan dia terdaftar tidak di dalam daftar pemilih regulasi juga sudah mengatur sedemikian rupa di pilkada ini akan dilakukan uji publik nanti terhadap DPS yang kita umumkan itu akan diuji publik nah model uji publiknya kita masih menunggu regulasinya apakah nanti di tingkatan di saat urahan atau di tingkatan Kabupaten nanti model uji publiknya ini dalam rangka memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdaftar di DPT lalu kemudian pada masanya diunggut hitung nanti persoalan C6 ini memang dari pemilu ke pemilu menjadi persoalan sebagian masyarakat masih berpendapat C6 merupakan undangan budaya kita ini kan kalau tidak diundang haram untuk makan kayak pergi pesta padahal sesungguhnya C6 itu merupakan pemberitahuan pengahaman ini yang penting kami sampaikan kepada masyarakat terlepas C6 diterima atau tidak oleh pemilih ketika pemilih terdaftar dalam daftar pemilih maka dia berhak untuk memilih di pemilih 2019 memang kita akui kerumitan data pemilih itu luar biasa karena lima pemilihan yang harus kita lakukan dan pemilih dibagi menjadi tiga klaster ada klaster DPT ada klaster DPTB ada klaster DPK tiga klaster ini sebetulnya menjamin masyarakat untuk bisa memilih dengan ketentuan yang diatur oleh KPU terhadap pemilih yang tidak ber-KTP kabupaten buku-buku perbedaan perlakuannya beda nah pemahaman ini yang kemudian kemarin menjadi persoalan bahwa pemilih yang terdaftar di DPT berapa suara yang didapat pemilih di DPTB dan yang paling penting pemilih yang tidak terdaftar ini maka KPU membuka klaster DPK daftar pemilih khusus daftar pemilih khusus ini pemilih yang tidak terdaftar tidak dapat cina tapi datang bawa KTP bisa milih cuma tempat milihnya sesuai alamat KTP jadi kalau alamat KTP nya ujung padang gak bisa milih di bandara itu nah itu yang sebetulnya terjadi di kemarin namun di pilkada hanya ada pemilihan bupati dan pemilihan kubudur klaster pemilih hanya ada dua hanya ada klaster DPT klaster DPTB di luar yang tidak masuk dalam DPT masuk ke DPTB kemudian juga ada perlakuan nanti bagaimana pemilih yang dapat satu suara satu suara dan pemilih mendapat dua suara karena pemilih yang KTP nya buku-buku sudah dipastikan dapat dua suara pemilih yang beralamat KTP bukan buku-buku kan dapat satu suara hanya pilgu dan pemilih yang tidak beralamat KTP provinsi berkulu sudah dipastikan tidak bisa memilih nah ini kemarin di bawah juga jadi pertanyaan teman-teman yang khususnya pekerja di perusahaan perusahaan swasta yang mungkin secara de facto lama di buku-buku namun admin du nya masih di luar nah ini KPU merespon itu dengan mengumpulkan data rekerkan pekerja khususnya yang KTP yang masih di luar provinsi buku-buku jika betul-betul ingin admin du nya pindah ke buku-buku namun terkendala untuk pengurusan KPU mengadvokasi itu KPU sudah bekerja sama dengan Duk Capil untuk mengadvokasi soal itu kadang-kadang memang saudara-saudara kita yang bekerja di perkebunan itu sulit untuk datang mengurus maka kita sudah bersepakat dengan Duk Capil untuk mempermudah proses itu bahkan sampai jemput bola untuk proses perkembangan di bawah namun itu lagi-lagi peran aktif masyarakat dituntun kami berharap betul sebelum pukul hitung masyarakat itu secara aktif mengecek KPU sudah melakukan berbagai terobosan dan bahkan membuat aplikasi di HP Android kalau teman-teman pakai HP Android atau aplikasi KPURI disana kita bisa cek data pemilih nah mohon segera dilaporkan jika tidak terdaftar dalam pemilih memang persoalan hukum hulunya di data pemilih karena data pemilih ini menentukan semua tahapannya logistik bergantung dengan data pemilih pengut hitung bergantung dengan data pemilih maka data pemilih di tahapan ini kami berharap benar-benar peran aktif masyarakat itu untuk menyampaikan informasinya kepada KPU saya kira itu mungkin ditambahkan oleh Bawaslu silahkan baik terima kasih mencoba menjawab pertanyaan dari rekan kami segera tadi tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tentang data pemilih bahwa selama kegiatan berlangsung peceplitan ini kami juga menugaskan teman-teman kami di tingkat pengawasan di PKD penguas sekolah desa untuk langsung ikut mengawasi memastikan teman-teman PPDV dalam masyarakat dari rumah ke rumah sehingga kita harapkan sampai terakhirnya juga data pemilih ini menjadi menjadi valid tetapi yang tertarik adalah bahwa kekurusan mata pilih ini sampai ke waktu saya pikir tidak akan kita bisa apa 100% kita tersekapi dengan baik apa maksudnya akan menjadi baik karena apa saya pikir ini terkait dengan kedisimen kita masyarakat dalam memastikan kartu penduduknya karena kita biasanya kalau sudah nikah pindah daerah KTPV tidak berubah nikah pindah rumah pindah kecamatan KTPV tidak berubah dan ini akan selalu menjadi masalah terus tetapi kalau tidak kita sudah berusaha untuk meminimalisir penduduk yang tidak dapat memilih yang akan pastikan adalah bahwa kita selalu berusaha untuk melindungi penduduk yang punya pilih selanjutnya mengenai gejolak saya pikir ini bagian dari dinamika sebuah pesta dan kita sakit dengan baik saja ketika kemarin pemiru betul Lata Pak Senong termasuk kami di kami didatangi oleh sekelompok teman-teman masyarakat yang menyampaikan aspersinya dan itu berubah yang baik dan dipikir itu bukan bagian sepenjolak bagaimana teman-teman masyarakat baik caleg tetap politik menyampaikan mungkin hal-hal yang diberikan itu sebuah kegiatan banyak penilu tetapi termasuk kami dan KPP sendiri itu sampai kami di KPP di Bungkugu karena kami yakin apa yang terbuat KPP itu merupakan kami amanah dengan undang-undang maka Alhamdulillah apa yang disampaikan kepada teman-teman kita tidak tidak ada tuduhan yang bersampaikan yang kami langgar mungkin itu sepertinya kami setiap terakhir poin yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan tadi kami penyelenggara bangga dengan masyarakat muku-muku bahwa penyelesaian persoalan itu di jalur yang tepat tidak diselesaikan di jalanan banyak di daerah itu diselesaikan di jalanan di daerah tetangga kita saja itu harus turun ke jalanan harus bakar-membakar tapi di muku-muku sudah sangat cerdas masyarakatnya penyelesaian permasalahan itu di seluruh yang tepat di seluruh hukum yang tepat agar kemudian kita mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hukum itu juga merehabilitasi kami penyelenggara bahwa terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan oleh peserta pemilu terjawab sudah oleh Dewan Kormatan penyelenggara pemilu dan nama baik kami direhabilitasi pada waktu itu terima kasih kita akhiri perteman kita malam hari ini kita lanjutkan dengan ngopi-ngopi santai kalau ada musiknya silahkan dihibur dengan musik kita tutup terima kasih Ketua Beba terima kasih Ketua Buaslu terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir semoga teman-teman tetap setia mengawal proses demokrasi ini sampai nantinya diletik pemimpin di Kabupaten Muku-Muku kita akhiri bila takhbiya ledaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam terima kasih terima kasih terima kasih